Terima kasih. Terima kasih. Today will be review modul. Jadi hari ini saya hanya akan disini sih sebenarnya ada kayak 10 exercise gitu. Tapi enggak dibikin tugas atau gimana. Jadi kita bahas bareng-bareng. Ini saya ambil dari modul reading 2. Jadi beberapa modulnya yang kemarin mungkin kurang saya... Apa ya? Kurang saya... Saya tekankan karena saya sekarang lebih menekankan ke main idea ya kan. Main idea dan gagasan utama, main sentence yang seperti itu. Kalau masalah kayak sinonim, samaan kata. Biasanya sudah lumayan mengerti ya. Cuma biar... Cuma tinggal lebih diperkaya lagi vocabulary-nya. Jadi cari-cari, cari-cari banyak-banyak perbandaraan. Terus kalau... Eh, antonim sama. Karena itu hanya lawan katanya aja. Terus kalau yang hiponim, hipernim sama yang inggris afeksis. Itu... Itu... Kayak... Hmm... Seperti main idea, terus analisa... Wacana... Wacana... Ya. Analisa wacana. Jadi misalkan dari satu wacana, reading for detail information yang kemarin. Jadi satu wacana ada misalkan 10 pertanyaan sesuai dengan wacana tersebut. Nah, terus... Ehm... Ehm... Scanning. Scheming. Pasti. Scheming gak jauh beda dari... Dari mencari-cari main idea. Sama... Reading for... Ehm... Specific information-nya. Itu yang ada perbedaannya ya. Jadi kalau reading for specific information, kita gak perlu mencari... Membaca satu... Ehm... Apa namanya? Wacana penuh. Kita mau cari sesuatu tentang... Misalkan spek suatu laptop. Aku cuma pengen tahu motherboard-nya apa. Ya langsung aja ke arah motherboard-nya apa. Gak perlu tahu dari kameranya segala macem gak perlu. Jadi langsung. Jadi kalau misalkan reading for detail information. Nah, itu yang harus dibaca penuh. Dan harus dimengerti secara penuh. Ehm... Sekarang... Eksersis yang pertama nih. Kita pemanasan dulu. Ini gampang. Jadi... Saya... Ini dari English Effexis. Kita udah sempet belajar kemarin. English Effexis itu kan... Dibagi menjadi dua. Yaitu... Ehm... Suffix sama prefix. Nah, kalau suffix ini disini adalah... Akhiran. Kalau di kita akhiran itu berarti apa? An... An... Terus... Di Indonesia maksudnya. Oh. Kalau di Indonesia berarti akhiran An... Terus... Kan... Ya kan? Nah, kalau di... Kalau di... Di... Kalau di mana? Kalau di English bisa dibuka halaman... Modul 6. Halaman... Ehm... 6 titik... Ehm... Where is it? 6 titik... Sekitar 20 hatinya. Oh, 30 malah. 6 titik 32. Ya. Disitu. Atau... Langsung ke suffixnya yaitu... 6 titik... Nah, disitu. Jadi suffix itu bisa dibagi menjadi 4. Suffix. Akhiran. Akhiran itu bisa jadi 4. Di mana akhiran yang fungsinya membentuk kata benda. Noun. Terus misalnya... Kalau misalkan kita tambahin akhiran ini... Satu kata itu jadi kata benda. Jadi bukan predikat, bukan subject, bukan object. Jadi noun. Kalau kita tambahin suffix ini. Nah, contohnya itu kayak tuh. Anc, ans, ion, it, i, men, nes, sama iur. Ya. Terus yang kedua suffix yang membentuk adjective. Adjective apa? Kata? Sifat. Jadi kalau kita tambahkan suffix yang ini... Kata tersebut jadi kata sifat. Tuh, jadi able, full, able, i, equal, ios, i, sama y. Jadi yang belakangnya tinggal ditambahin y. Ada juga yang membentuk verb. Kata kerja. Jadi setelah ditambahkan suffix ini... Dia akan menjadi kata kerja. Ya. Atau predikat. Cuman ada dua. Ivy sama ice. Yang terakhir membentuk advert. Kata keterangan. Keterangan itu... Ya. Ya. Bisa li sama word. Oke. Sekarang untuk mencoba. Nomor satu. Aku punya root. Root itu akar berarti. Jadi akar asal katanya danger. Kira-kira suffix yang mengikuti danger. Berarti akhiran ya. Nah yang mengikuti danger itu apa? In. Ada suffixing? Gak ada. Ada. Ayo lihat. Ayo. Yang bisa membentuk... Yang bisa mengikuti danger... Danger. Yang bisa membentuk... Yang bisa membentuk, yang bisa mengikuti danger. Oh kenapa? Modul 637 Adjective suffix Yang evil Dangerous Dangerous Kadang kita harus mengambil atau mengubah beberapa huruf Kalau misalkan kita tambahin Ius, itu kan harusnya jadinya Dangerous Nah, tapi yang benar adalah Dangerous Jadi kita I-nya dibuang Jadi cuma tinggal OUS-nya doang Itu kan ada I-O-U-S kan Nah itu memang kayak ini Kayak satu aturan Salah satu contohnya Ada S Jadi salah satu contohnya adalah happy Misalkan Happy Happy itu kan Happy itu kan kayak gini ya Nah kalau happily Happy R-Y Nah ini berubah jadi I Nah jadi memang ada beberapa kata-kata yang mengalami perubahan seperti ini Begitu ditambahkan suffix atau nanti prefix Nah iya Kalau yang di belakang itu suffix Jadi ini kan Berarti yang di belakang Iya, kalau yang di belakang itu suffix Nanti prefix nanti setelah ini Sekarang yang nomor dua Berarti Yang nomor satu itu jadinya Membentuk kata sifat ya Ya kan Ya jadi bersifat bahaya Itu bersifat bahaya Jadi ini tuh dangerous thing Jadi benda yang berbahaya Yang memiliki sifat berbahaya Sekarang kalau comfort Comfortly bang Ayo Comfortly Karena memang Supaya bisa menjawab pertanyaan ini Kadang kita Kayaknya cara satu-satunya cuma menghapal Jadi harus sering-sering berhubungan sama Kata-kata yang suka di Berikan suffix Apa suffix? Ini kan udah dicontong ya Eh? Comfort ada? Ada Di adjective suffix Oh, oke Wah Saya ini yang ketahuan Dan cek modul Enggak, aku gak melihat modul Hah? Iya Gimana? 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 Jadi kalau comfort pake yang? Able Jadi comfort? Double Ini membentuk Kata-kata Sifat Ya kan? Iya Gimana kalau yang nomor tiga? Enjoy Enjoy Biasanya enjoy Enjoy itu apa? Enjoy Enjoy Enjoyless Enjoy 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 Enjoyable Dapat dinikmati Enjoyable Enjoyable Dapat dinikmati Enjoy itu kan menikmati ya kan? Kalo enjoyable Enjoyable Dapat dinikmati Berarti masuknya masih sifat Ini memang Hmm Oke Saya kasih contoh suffix yang lain ya Paint How about paint? Painted 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 Pain 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 yang ini tanpa ting Ayo Sakit 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 itu banyak ya Apa yang biasanya mengikuti paint? Sakit Sakit Sifat Berarti Pineable Pineable Sounds like pineapple Kedengeran kayak pineapple ya Kalo kayak gitu Kayak nanas Pain aduh ini sangat sakit it's very... hand-used no it's very... painful 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 it's very painful painful itu berarti kayak sakit-sangat sangat sakit itu tuh wonderful itu kan bagus ya kayak something-sangat kayak amazing, jadi kalau wonderful itu sangat bagus beautiful, beauty secantik beautiful berarti sangat cantik tapi sekarang beautiful itu jadi kayak udah jadi satu kata gitu kayak udah root bukan tambahan dari apa namanya, dari beauty tambahin full gitu ayo bisa oke bisa dilihat ya jadi ini berubah jadi dari satu sampe nomor empat ini berubah jadi kata sifat kan bisa dilihat nih danger danger itu awal-awalnya adalah juga sifat kata sifat kan danger itu ditambahin suffix ya dia tetap jadi kata sifat karena yang ditambahin suffixnya oh dangerous terus comfort comfort itu kata ayo comfort awalnya dia kata ayo bukan comfort itu berarti comfort I want to comfort you ha terus ya boleh seperti itu terus I feel comfort about nah kalo comfortnya sendiri itu kata kerja kata kerja kata kerja berubah begitu ditambahin suffix ini atau about disini jadi kata sifat bisa dilihat enjoy enjoy juga kata kerja faint kata no faint kata sifat 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 ada yang memang tidak berubah dari kata sifat ke kata sifat ada yang berubah dari kata kerja menjadi kata sifat nah sekarang yang nomor 5 san san itu apa? matahari iya matahari kata apa? kata benda kata benda